Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Ini terkait dengan kasus duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko kemarin Saksi lupo nominal uang yang diberikan terdakwa nih Kok bisa lupo ya? Yang mana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek Jaksa penutup umum menghadirkan saksi Iskandar, Ketua Bokja tahun 2018-2020 Kepersidangan terkait korupsi uang jasa kebersihan kantor RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kabupaten Merangin, 7 November 2022 Dalam persidangan, saksi mengaku pernah diberi sejumlah uang terkait kasus yang kini tengah bergulir di pengadilan negeri tipikor Jambi Uang yang diterima saksi tersebut berkaitan dengan pemenangan CP Bukit Emas pada tender jasa kebersihan RSA Abunjani tersebut Meski diakui tidak secara langsung diminta memenangkan perusahaan terdakwa PB Yonoka Namun, Kepala ULP pernah mengatakan uang tersebut untuk komisi Keterangan saksi Iskandar dalam persidangan juga menarik perhatian penasihat hukum Pasalnya, saksi mengaku tidak ingat dengan jumlah nominal uang yang pernah diterima dari terdakwa PB Yonoka Uang pemberian tersebut diperlihatkan kepada Kepala ULP Kemudian, Kepala ULP memberikan setengahnya kepada saksi Namun, saksi tidak ingat mengenai berapa nominal uang tersebut Nah, untuk berapa pesaran yang diterima oleh kedatwa Uang petua pembiak Yang jelas memang di tahun 2018 atau 2019 saya lupa Yang jelas memang yang dia terima itu langsung diserahkan kepada Kepala ULP Kemudian, Kepala ULP bilang Ya, sudah ambil uang setengah itu bagi dua Nilainya berapa, enggak tahu Yang jelas mereka bagi dua Itu berapa? Ya, jelas itu bukan uang yang berhubungan dengan penterjaan Ya, uang begitulah pokoknya Kan, dia adalah sebuah perlancar urusan proyek Lampanan kali kan, pikir begitu Iqbal, Cek TV, melaporkan